Yang Bangun Negeri 1 itu pernah mengatakan Remongso, Handarbeni, wajib bangun rung kepi Bumi, tanah, dan sebagainya 5 elemen air, api, tanah, udara, dan ether itu Wajib bangun rung kepi Artinya, ngerawat, tidak merusak Lihat disini semua dirusak semua Air didol, api mulai didol Terus udara juga didol, oksigen, pirapan, jose, tanah, api dikeduhi Terus angkoso disini sampah semua Sartolit, wifi, dan sebagainya Nah, ini vibrasi energi tidak selaras Sehingga, uksur elemen tanah Yang tiap hari ekosistem alamnya Dikeduhi, jeruni, digerongi kapi, dijikuk kapi Sumber daya alamnya terjadi pemperuntakan Jika kemudian sampai pada sebuah titik kulminasi Sudah sangat parah Bisa jadi dong? Karena bumi ini kan katanya sudah berkali-kali kiamat Kiamat dalam tanda kutip begitu ya Sudah rusak semuanya Akan terjadi tidak seperti itu kira-kira? Terima kasih telah menonton! 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 suara hati sehingga teratur dalam hidupnya akhirnya kedundungan Wahyu Bejo tadi sambil mulai pejuang pinter nungguan pejuang tapi mau pejuang mesti oke pinter ya itu otomatis itu udah rumpus kasalitas terus yang tragedi di janjur itu kaitannya hubungannya dengan rajaman kalau tiduh kalau itu perputaran waktu tiduh itu kegusaran khawatiran manusia hampir dari semua alam semesta itu simbolnya juga permasalahan juga di manusia setelnya makanya ada istilah yang banguneguru satu itu pernah mengatakan remongsohandarbeni wajib bangunungkepi bumi tanah dan sebagainya lima elemen air api tanah udara dan ether itu wajib bangunungkepi artinya merawat tidak merusak disini semua dirusak semua air didol api mulai didol terus udara juga didol oksigen pilapan jauhnya tanah api di kedui mas terus angkoso sini sampah semua satelit Wifi dan sebagainya ini vibrasi energi nggak selaras sehingga usur elemen tanah yang tiap beri ekosistem alamnya di kedui jeruni digerongin kb dijikup kb sehingga sumber daya alamnya terjadi pemberontakan nah penyebabnya kan manusia angkoromorkoni mungsoh ini sukih kurang sukih karena doktrin kapitalisme mati dengan alasan humanisme barangkali terus kemudian mengeruk seluruh kekayaan alam tanpa ada keselarasan dan keseimbangan gitu seperti doktrin kosmogoni yang sudah ditransfer para leluhur-eluhur kita di zaman dulu sekarang sudah hilang begitu ya masukin setelnya dikatakan hilang total enggak walaupun hanya 0,1 persen aku melihat orang-orang pedalaman yang hidupnya Oke mungkin dia hidup dengan awi-awi atau orang balik kita pundang-undang yang tidak tertulis atau adat bedui sukunaga juga samin sasa karingan tuh dia pegang awi-awi artinya walaupun dia tidak pernah membaca yang namanya terita karena dia bisa memeliharamu rumung soandarbeni wajib bangun kepi terhadap alam ekosistemnya dijaga penuh tetapi erah kali yuga itu kalau bedu sampai kalau tidur ini sini orang-orang yang pandai itu semua merusak ekosistem yang ada terus baru terjadi dia akan mengambing hitamkan orang-orang lain ciptaan lain disalahkan wali demi setan ngamuk jin jatuh sampai ngomong yang ngelak dajali ini ada dajali-dajali model di aku dajali ngasih ya HP itu sang puluh persen tidak mendidik aku bilang rasional ntar omongin daripada mengambingkan mata satu dajali dan sebagainya aku tidak rasional yang merusak ekosistemnya sistem-sistem IT IT ya hampir sang puluh perset penggunaan air tidak melenseng dari moralitas jawa dan ketika kemudian teknologi ini kan berkembang terus Pak Sugeng ada artificial intelligence dan lain sebagainya terus kemudian satelit itu jika kemudian sampai pada sebuah titik kulminasi udah sangat parah bisa jadi lagi dong karena bumi ini kan katanya sudah berkali-kali kiamat-kiamat dalam tanda kutip begitu ya sudah rusak semuanya akan terjadi enggak seperti itu kira-kira Maha Pralaya itu kita sudah ngalami di era-era prehistory sudah banyak termasuk The Atlantis karya The Santos itu sudah banyak menulis tentang surga yang hilang ternyata Indonesia dipecah juga di berapa pulau karena dia asumsi The Santos dibawah itu ada sebuah gunung terus ledakan gunung terus bercecah-cecah kemana-mana suku antarlah sih hidup di mana-mana sehingga dia membawa kosmologi ajaran Jawa sampai ke negeri seberang itu sudah ada maksudnya jadi dari kesimpulan yang saya ceritakan tentang semua risetnya Profesor Doktor itu masuk akal semua bangsa kita tercabelah itu karena ekosistem alam semesta sendiri sudah terjadi di era prehistory sudah ngalami seperti itu sampai histori udah Maha Pralaya lu ada terus kemudian kerusahaan ekosistem alam IT hanya tergelak pada suatu sistem angkasa atau hitungan detik menit kalau angkasa itu dia mau apakah semua hidup akan hidup semua satelit hancur semua nggak bisa hidup karena sudah tergantung terhadap IT terjadilah barter ulip orang yang lugu polos yang katakan hidup yang gua atau kehidupan orang-orang yang ngomongin itulah yang fighting spirit nantinya dan itu akan terjadi itu akan terjadi karena seleksi alam jadi kita akan kembali ke zaman dulu lagi barter barter lagi artinya setelah seleksi alam mana gabah mana menir itu kan diseleksi artinya yang terbaik yang hidup otomatis tinggal sedikit teman dari era itu sudah terjadi di era zaman dulu makanya dari mulai kerta yoga terta yoga duara yoga sampai kali juga emas perak perunggu besi itu tak ngalami proses itu oke artinya sekarang teknologi lagi gejar-gejar pesat-pesatnya gitu satu saat akan mengalami stagnasi total karena keserakahan manusia dan kemudian kita akan kembali ke zaman yang nature lagi seperti dulu begitu menurut Pak Sugeng pemahaman saya tidak semuanya tetapi nambah angka satu itu endingnya kembali ke titik kosong mas teologi sungguh ini teologinya orang Israel artinya kalau sudah mencapai emptiness kembali ke kemurnian nah kemudian dituntut sebuah kejujuran hidup tuh mas disitu nah untuk jujur apakah kita harus belajar terus-menerus tentang seperti yang yang dipublikasikan dia jadi IT semua yang notabene hampir semua tidak jujur transaksional tak anggap ajaran jauh udah main sendiri enggak mau orang jauh seperti itu dituntut untuk hidup yang tidak jujur transaksi itu pedagang waisa kasta waisa itu kan sudah tidak ada jujur kata ini riba terlapak bagi hasil apapun bentuknya tetap itu sudah tidak jujur mas karakter kita dibangun seorang petani notabene agraris notabene apapun yang terjadi dari hasil petani yang di kena apa musibah panik sisa-sisa banarimu dia tidak pemberontakan seperti ini semua jadikan kapitalis jadikan pedagang yang notab ini ekosistemnya udah merusak ekosistem alam semesta di doli gape banyu angin geni udara sampai angkasa jadikan satelit semua mas ini kok sampah kok semua lima elemen alam semesta buah nagung itu sudah jadi sampahnya manusia sekarang apakah yang disalahkan harusnya manusia evaluasi itu iya dan itu ada kaitannya bencana yang terjadi begitu masif akhir-akhir tahun ini kembali ke zaman kalau tidur ketarik ke kalau bendu jadi makrokosmos ke mikrokosmos ya kalau bendu lebih sondong makrokosmos kalau tidur seperti kerusakan moral manusia karena hanemai zaman itu orang itu tidak ingat yang namanya dua kata iling arwaswadur ini passwordnya orang jawa apakah hidup anda sudah iling bangun tidur sampai tidur evaluasi apa yang anda lakukan dalam hidup anda apakah melukai hidupnya orang lain menyakiti orang lain atau merusak ekosistem alam semesta waspada selama 20 pancet godaan hidup akan muncul harta takta wanita dan sebagainya nah kata ini paling efektif bagi orang jawa kalau dia memahami dengan waspada otomatis hidupnya lebih jujur ikhlas itu otomatis radio popo memang mengarah tapi dia punya ketenangan jiwa karena yang diharapkan adalah kebahagiaan hidup kata termanding batin pesen hidupnya seperti itu kata iling mas foto itu oke eh seberapa lama kira-kira andai kata kemudian feeling yang mungkin bisa feeling ya kurun waktu berapa puluh tahun tahun lagi kemudian kita akan sampai pada fase Oh ternyata kita kembali ke zaman dulu lagi nih banter lagi nih karena semuanya tantangan-tantangan rusak semuanya itu pribun peralian zaman besi dari emas besi itu 90% manusia sudah tidak jujur di zaman masih 100% jujur kemudian beralih dari besi ke emas itu itu sangat lama sekarang zaman besi atau bisa dikatakan kali yoga atau kalau bedu itu zaman yang paling lama berkalpa-kalpa itu kata beda nah satu kalpa itu hampir sepuluh ribu tahun atau seratus ribu tahun juta tahun yang akan terjadi maka ini paling lama Mas nah sekarang yang jadi masalah manusia yang digunyi kata iling mas foto itu diaplikasikan dalam hidup muda jangan mencari mencari akibat dan sebab tapi bibit sekawitnya itu terjadi sesuatu itu guleono kumpulkan wong pinter se-indonesia lingkatannya telung atas juta itu mesti ada wong was kita sejak manekung disitu solusi ini bangsamu untuk mengatasi pie zaman bahwa itu kan model kayak gitu apakah Raja Jokowi berani seperti itu ngumpul ke wong was kita tadi ya untuk metek disitu membahas tentang semua yang terjadi di alam semesta ini terus kemudian solusi ini pie toh penganggu tolak bolo jaman-jaman dulu udah pakai tolak bolo sekedar janur sekedar alang-alang atau sekedar kunir itu solusi-solusi yang simpel karena dia mendapatkan sasmita petunjuk dari Tuhan aku yakin masih banyak orang jawa yang mampu kesitu kenapa harus janur kenapa harus kunir kenapa harus halang-halang karena itu mengandung filosofi yang sangat tinggi dalam hidup contohnya janur mas janur filosofi yang sangat tinggi karena kalau anda ingin jadi hidup yang paling baik anda harus menyontoh kelapa mas kondur di jiblok oke orang terima goleknya lingkis dibedeli mas isi orang terima diseset lagi orang terima dikeproi mas dikeproisi orang terima dikeproisi orang terima dikeparut diparut baru diperes apakah nama santan ada di rendang atau nengkola hilang hidupnya tanpa pamri dan semua pohon kelapa itu digunakan baik untuk makan dan ritual dari dikatakan janur tadi dari lipdi dari seperti dari semua digunakan manusia yaitu kemasan yang bagus filosofi yang tinggi bahwa hidupnya kalau sudah jauh dari pamri ya belajar seperti kelapa itu tinggi makanya janur diadopsi sebagai offering bagi orang Bali tidak boleh menggantikan di luar jangan nganggu nganggu godong gedang kok rewleh karena filosofinya mengambil pakna filosofinya disitu sasaranya seperti itu atau hukum adanya seperti itu artinya ada beberapa orang waskito mendapatkan sebuah isaroh petunjuk begitu ketika fase-fase bencana begitu masif di berbagai macam tempat setiap rumah disuruh ngasih janur alang-alang kunir itu tiga-tiganya include jadi satu atau pilih salah satu atau seperti apa Pak metodologi sasmito dari dua tidak harus saya ceritakan tadi berbagai macam itu salah satu contoh tetapi selama dia mendapatkan dawuh dia akan mendapatkan solusi makanya cari orang-orang yang bener-bener bisa nayuh maneges karoling geurib dapat petunjuk itu isarah itu sasmito itulah yang dibentukan bangsa Indonesia supaya minimal provinsi yang ada di Indonesia itu terbebaskan dari bencana apa kurangi sedekah bumi apa setiap alam zaman Mbah Arto selalu menggunakan caru menggunakan merti bumi sedek bumi pada laut sebagai bumi kepada gunung artinya selalu kantor ke panu ini udah lupa diingatkan lagi lah bangsamu dulu selalu ngatur ke panu pun karo alam semesta yang selalu memberi kehidupan bagi setiap makhluk ini sudah ditinggalki hampir bisa dikatakan 500 tahun walaupun rasu hari tau sudah isih diwiti Mbah Arto itu tapi mulai erat 25 tahun narah reformasi ini udah di total tidak ada aku melihat sudah dengan doktrin suatu teologi dianggap dijas muslik menduakan Tuhan ngopeni barangling raceto dan sebagainya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati